Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel VELEG terengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSRW Nah, sekarang Sultan lagi ada di daerah Bekasi nih guys Ini di tempatnya khas Autopen nih Kita mau ngapain di sini? Gue pengen ngeliat GT1 nih Ya, kita jenguk GT1 nih lagi proses Ganti warna guys Dan mungkin modifikasi lainnya Kita lihat ke dalam Nah, di dalam itu ada Mas Harun Gue pengen tanya tentang GT1 nih Apa aja yang dirubah Modifikasinya apalagi yang tambahannya Tungguin Nanti kita lihat apaan Wah Kayaknya kita masuk sambil kita kasih lihat ya, boleh? Oke Nah, ini ada Yaris Lele nih Wah Cakep nih Warnanya Coklat Dengan Udah lebar-lebar velgnya body kitnya Udah gede Apa namanya apa ini ya? Modifikasinya Hmm Rocket Bunny ya? Gitu-gitu ya? Gak tau lah pokoknya saya Maaf Udah pake sunroof Warnanya ada Mercy Warnanya ada Avanza nih Udah wet body juga Tuh guys Nah, kita ada Mas Harun Kayaknya gue mau tanya tuh Oke? Halo Mas Halo Mas, saya mendadak dateng ini Mas, aku disini mau jemukin GT1 nih Iya, jadi GT1 Kita gak sempat lihat dari awal ya sebenarnya Tapi nanti kan ada di YouTube-nya ya Bener, kita kasih putes-putesnya Putesnya kita kasih Jadi GT1 ini lagi di repaint ya Kita repaint, kita rubah sedikit konsepnya Tapi gak banyak sebenarnya Om Sultan Jadi, wing-nya kita lepas Terus, beberapa nanti ada yang dirapin lagi Terus yang pasti yang major change-nya itu ya Cet-nya Cet-nya Mas ya Di repaint, repaint-nya pake Avus Blue-nya BMW Oh Jadi nanti, girunya itu ada Kalau di center nih ada metallic-nya nih Oh gitu Begitu keluar nanti beda lagi Agak sedikit lebih terang Begini aja sih udah cakep nih Apalagi dibawa keluar Bersihin Wah ini kan masih progress juga Mas ya Iya, masih progress Ini belum dipoles, belum di coating, belum apa-apa Itu kapasin aja masih dicet Iya, bener Kalau dicet Nanti pelak ini akan ganti lagi Bakal ganti lagi ya Kita lihat nanti ya Mungkin 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi lah Baru nyampe di IMX ya Terus apalagi ya Udah sih Ini aja sih Saya ubah dikit aja gitu loh Biar lebih sedikit Ada perubahan tapi yang keren lah Makin keren dia Harus dong, ini mobil udah keren dong Iya bener Tapi kita mau keren lagi Bener Gimana-gimana Mas Sultan Gimana nih Ada yang Ada yang Bener nggak Wah udah pas sih Mas Makin cakep dia nih Spoilernya dilepas Wah makin bantet nih Ini dilepas Mas ya Jadi kelihatan lebih pantatnya Sorry ya Lebih semok Pokoknya lebih semok Iya Karena kalau pakai wing itu kan ketutup lah Kalau menurut saya sih Bener Jadi mendingan dilepas aja Ntar karbon kaputnya dirapihin lagi Yang di bagian depan tuh ada yang sedikit Di grillnya itu nggak pas Mungkin kita rapiin lagi Terus nanti di Jog Recaro-nya Mas Sendra Mungkin belakangnya kan Udah kotor tuh Kayaknya sih di karbonin full Oh di ini lagi ya Iya Belakang karbonin full Terus lebih Ya harapannya sih lebih clean lagi Simple Tapi tetap kelihatan ekstrimnya Tapi nggak kelihatan Ekstrim gimana ya Lebih ke manis Ekstrim lebih manis gitu Mas ya Lebih proper lah Kemarin tuh udah proper Cuma sekarang dibikin lebih Lebih proper lagi Pakai cara saya Berusaha lebih Enak lagi ini lagi karbon-karbonnya Lagi baru dipernis Dipernis ulang karbonnya Punya Mas Sendra juga Buat yang set skirt Ini samping Cakep Ini dipernis ulang Jadi lebih mengkilat lagi Lebih glossy lagi Yang kemarin udah bagus Cuma lebih di glossy lagi Makin basah gitu Itu juga belum dipoles Nanti dipoles pasti lebih Kelihatan lagi Mas Sultan Terus ini kan udah baret-baret nih Bawahnya ini mau dicat hitam Ini karbonnya juga yang depan Oh yang depan Ini dicat hitam Terus apa lagi ya Udah sih ya Paling itu doang sih Paling tinggal rapin minor-minor aja sih Iya Tentang ya Belum-belum tahu Saya juga baru ngecek lagi sih ini Bener dan warnanya Wah ganteng nih Pelak juga nanti-ganti Sebelan lagi Mas ya Iya ya Udah kita udah gambar Lebih agresif daripada ini Bebekannya juga ntar mau kita cetin Mau ganti kan warnanya merah Oh berkata Nanti di-repan juga lagi Di-repan lagi Agak, biar agak beda lah Iya bener Sebenernya berubah total sih Dalam arti warnanya Tapi stylenya masih mirip-mirip Bener Cuma yang kemarin kan ekstrim banget Kita rubah lagi sedikit Lebih talem gitu loh Mas Sultan Iya Tapi beda berupa Iya bener Dari sini sama sini udah berupa Udah beda-beda warnanya tuh Cakep Kena matahari terbeda lagi Oh keren Kita lihat kalau udah dipoles Kita coating Ah bari kita kasih lihat lagi teman-teman Ini sengaja pelak ini gak di-gun Tadinya sih mau saya rontokin catnya Yang ini biar agak Biar silver lah Si IS Air Force yang GT1 ini Cuma nanti warnanya terlalu mirip Sama yang lagi di-order Jadi kayak tidak ada perubahan di pelak gitu Walaupun face-nya Modelnya beda banget gitu loh Mas Sultan Gitu Oke Mas Harus Wah ini banyak modifikasi disini Emang khusus ini Mas Ya 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 Ini nih Avanza ini nih Firewallnya ditutup semua nih Jadi iklin engine base semua tuh Wah kalau basah sekarang itu Wertak gitu Mas ya Wertak Ya ini di-wertak Habis itu firewallnya ditutup semua Terus anti piping lagi Jadi kelihatan bersih banget Gak ada Kabelnya dirubah semua Jalur-jalurnya Jalur remnya Jalur AC Jalur AC dirubah semua Dirubah semua Jadi kan semua rapet tuh Jadi cuma blok mesin disini aja Tok ya Oh ya tadinya ada lubang ya Akhirnya juga dipindahnya ke belakang Harusnya Wah cakep Tuh jadi rapi Tadinya ya Ini mau nyebur kesitu Cuma Apa ya Menurut saya Biar Dirubah dulu deh warnanya Nanti ketika dia mau Baru kita kerjain Maksud saya jangan terlalu sampai Langsung semua jadi gitu Jadi kayak Bosen aja nanti Iya benar Biar satu-satu pelan-pelan Oh nikmatin dulu Oh ya suka nih Yaudah nanti Saya sih pengennya CGT1 tuh kayak gini Jadi clean engine bay Wertak Piping Jadi rapi semua Sampai belakang-belakang Sampai depannya Gitu Cuma ini Mengkilat loh guys Tuh Sampai dalem-dalemnya ya Baru-baru dicat Sempurna Sempurna Ini masih turun Kalau saya kan banyak Jalur-jalur disini kan Jalur rem disini Iya ada Ini Itu pada ngilang semua maksudnya Ngilang semua Dirubah semua Dirubah semuanya Ini spesialisnya si Bengkel ini salah satunya itu Si khas auto-op ini Spesialisnya itu Banyak yang dirubah ini juga Di clean engine bay juga Wertak Faruwala juga ditutup Oh ini FD Diwertakin juga ya Gitu Kemarin saya juga Ngecat rem disini Terus DMW M46 dulu Whiteboard ini juga disini Disini juga ya Wah Mesin dalem lagi Cap mesinnya GT1 mas ya Iya cap mesin GT1 Gak sabar ngeliatnya Iya benar Ini gak nyampe Belum ada sebulan loh Belum 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 Baru 3 minggu nyampe disini Acara terakhir acara yang elit Itu belum sebulan kan mas ya Langsung kesini Langsung kesini itu kan Itu tanggal 26 Maret Bulan kemarin Juni Juni Belum ada sebulan Belum 26 Juli Ini baru tanggal berapa sekarang Baru tanggal 13 Oh iya 13-14 Wah Cakep nih Gak nyampe Gak nyampe sebulan Sebenernya gini mas Sultan Waktu mobil ini dateng Permasalahannya kan adalah Beberapa ada yang penyok Saya pikir kan cuma dateng Tinggal nge-chat doang Itu sudah cepet ya temen-temen ya Cuma ternyata ada beberapa penyok disini Itu kan bengkel ini apa ya Perfeksionis banget gitu loh Misalnya yang penyok itu gak dibenerin Minimal di dempul Nanti ketika dicet dia agak Belomba Belum flat lah Benar Belum flat Beberapa ada disini Bagian sebelah sana Terus fitting-fitting Karbon yang depan itu juga mesti dirapiin lagi Benar-benar Cuman ya Alhamdulillah Sekarang udah Makin kece Oke dia nih Keren nih Buka banget saya Emang gak pernah salah nih Beil Iya bener mas Cakep Ini kapot diganti sih Udah rusak Kapot juga diganti Udah rusak Iya udah Udah karena dipakai kan mobilnya guys Ini kan bukan mobil Ketarok bener Kemana-mana nih gila Sampai ke Surabaya kemarin Bener Di Kudus kemarin bawa jalan Gila nih mobilnya Makanya mobilnya dipakai harian ya Wajar-wajar aja Kalau udah lecet-lecet Ini kenal potnya juga udah Mulai agak lecet-lecet Kita lupa lagi dikit Gitu lah Oke mas Arun Terima kasih banyak nih Sama-sama mas Sultan Udah ngejelasin tentang GT1 nih mas Karena gue belum paham bener tentang GT1 nih Sampai kuertak juga Mas bahas nih Sebenernya saya juga gak terlalu paham sih ya Cuman pas akhirnya Belajarnya ya Oh ternyata Oh ini Arsusnya kemarin Kemarin juga Pak ini pake Arlen juga Karena Arlen suspension Jadi oh begini Ternyata Oh fitment fitting si White body nya begini Kemarin dibenerin di poin 888 Untungnya udah dibenerin di poin 888 Sampai ya Jadi Kas Auto PEN Hanya tinggal Menyempurnakan apa yang sudah ada Gitu Bener Nanti seri 7 kayaknya bakal kesini Apa? Seri 7 kayaknya bakal kesini Bakal kesini? Juga Cakep Wah nanti seri 7 kesini kabarin mas ya Pasti Wah kita datangin juga nih Mobil yang seri 7 guys Nah mas Untuk alamat kas Auto PEN ini ada dimana nih mas Alamatnya aduh Ada nanti disini aja Nah ada dibawah sini nih Kalau daerahnya aja nih mas Jadi ini di Jati ASI ya Ini Bekasi Jati ASI Apa ya Deket kok dari tol Keluar tol jor Ah deket deket banget mas Tol jor Jati ASI Jati ASI Playover belok kanan Ikutin terus Nah ikutin map saja Lebih tepatnya kas Auto PEN Nih dibawah sini alamat lebih lengkap Gitu aja mas ya Oke mas Arlen Terima kasih banyak Sukses selalu ya Iya mas Ingat velg ingat HS Oh belum Oh belum Oh belum Saya tuh terlalu Emosional Iya Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Dan untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Asyutan pamit Tendu diri Ingat velg Ingat ASM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax